musik 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 berarti masih ada gak yang lain selain orang Cina itu di dalam rumah kamu itu yang pernah kamu alamin sendiri atau ada makhluk-makhluk lain ada masih satu ada lagi? banyak banget ya ada satu lagi yang Cina juga itu? enggak dia di bumi oh iya dimana dimana itu jadi saat itu ya kondisi papi aku tuh lagi di Surabaya tapi hari yang lain hari yang lain itu udah jaraknya sama yang aku kejadian pertama itu lama banget sekitar satu tahun ya sekitar satu tahun itu setelah kejadian itu aman-aman aja ya aman-aman aja posisinya karena yang kasur di bawah tangga yang biasa dipake tidur papi aku itu kan kosong aku pake tidur disitu terus di sebelah itu kan kayak ada tempat emang khusus buat nonton TV sih mami aku biasa tiduran disitu juga deket sih jarangnya antara sini sama sini gitu doang terus aku tidur disitu eh eh kiba-kiba ya ada suara turun dari tangga suara langkah-kaki turun dari tangga itu gak ada orang? gak ada orang kamu sendiri ya? adik aku tuh kayaknya lagi tidur di dalam temernya kayaknya jam berapa itu? aduh aku gak tau sih jam berapa kayaknya sekitar jam 10 jam sebelasan belum terlalu malam gimana sih? kamu lagi nonton TV tuh? oh aku lagi nonton TV terus ketiduran gitu loh ceritanya kayak ketiduran tapi kayak setengah sadar sama kayak yang kejadian pertama gitu tapi kamu harus tengah sadar dulu baru bisa merasakan hal-hal yang terus disitu terus tengah sadar terus gimana? posisi aku nih ya aku emang kayak gak bisa ngomong juga kayak yang kejadian pertama gak bisa ngomong gak bisa teriak aku gak bisa teriak aku gak bisa gerak tapi kamu lihat makhluknya itu yang turun? lihat akhirnya aku lihat dia jadi tuh pertama kan turun kan tangga ku gini terus gini kan oh dua ya dua sekali dua kali gitu nah waktu atas itu kan aku gak ngeliat dia kan karena gak jelas orang aku disini tetap setahu cuma denger suara langkah kaki dari tangga gitu terus tiba-tiba aku lihat bawahnya mulai udah mulai deket kan waktu tangga kedua ini lihat bawahnya kakinya 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 aku gak liat kakinya karena bajunya tuh panjang banget dan yang bajunya itu mayang atau? dia jalan dia jalan dia berjalan dia bukan gak ngelayang gitu loh tapi gak jelasin kaki ya? enggak ketutupan kain putihnya enggak ketutupan bajunya dia tuh lebih panjang gitu polos terus rambutnya tuh ternyata sampe lantai juga panjang banget hitung hitung banget dan lembat banget mukanya jelasin gak? nah ini mukanya itu gak tau kenapa ya jujur ya mata aku tuh kayak gak bisa ngeliat ke arah mukanya gitu loh cuma liat arah sini sampe sini setau aku ya dia pake baju putih panjang rambutnya panjang hitam terus dia ngapain? turun sampe di pojokan tangga gini loh tangga tangga kayak di pojokan situ dia cuma diamnya diri dari ini tuh sampai ke jalan itu itu guys itu yang kalo di Indonesia itu Mbak Kunti itu ya iya kalo di sana pontinya terus ngapain dia? iya dia ngeliatin aku yang untung aja ya kayaknya aku bersyukur banget liat wajahnya soalnya kalo tentu cewek jujur aku ada gimana gitu pasti seren itu wajahnya bisa jadi sih bisa jadi gak ada mukanya loh ada memang gak ada mukanya ada jadi rata gitu gak sih? rata ada kok banyak kayak gitu rata terus yang berdarah ngeri banget ya ngeri banget ya gak sih? jadi aku mending gak ngeliat mukanya kali ya cuma ngeliat segini aja udah terus aku nanya akhirnya aku juga berani nanya namanya siapa cuma aku gak kayak masih aku tutupin selimut gitu kalau aku pake selimut juga iya aku pake selimut juga terus aku nanyain dia siapa gitu kan dan dia jawab namanya namanya doang namanya siapa? namanya Aini si aku masih inget apa dia pulang-ulang kalau dia pulang-ulang kalau dia pulang-ulang tiga kali gitu kan gak usah di pulang-ulang sekali aja ngomongnya terus dia ngapain? ya diam aja dia ngomongnya gimana? Aini oh gitu Aini dia gitu udah loh kak berarti deket ya kamu jarak dia sama kamu deket kayak sini ke lemar itu gak terlalu jauh gak terlalu jauh sekitar 2 meter lah terus dia gak ngapa-ngapain diri aja sampai kapan itu dirinya? sampai tidur lagi serem juga ya rumah kamu tapi setelah itu juga masih ada yang lain-lain kalau mami aku sih di rumah waktu dia lagi mandi ceritanya itu kan yang aku ketemu orang Cina itu kan aku akhirnya paginya itu udah bangun kan itu jam 6 pagi aku buka eh ternyata udah gak ada aku langsung aku bisa ngomong aku bisa ngomong akhirnya aku turun aku mangil mami aku sambil mami kayak gitu loh kayak teriak gitu terus mami kenapa-kenapa kayak gitu aku cerita gini-gini terus mami aku bilang kalau gak apa-apa mungkin itu dia pengen perkenalkan diri terus sebenernya mami juga ada cerita sih gitu ceritanya itu waktu dia lagi keramas lagi mandi lagi mandi kalau keramas kan biasanya kita gak buka mata kan terus tiba-tiba ada yang pegang perutnya kayak gitu besar ya mas tep gitu mami kamu kerasa setiap kali gitu kayak kerasa banget gak cuma disunggu aja tapi bener-bener diginiin eh gitu kaget langsung kayak gitu kaget terus akhirnya dia mami aku cerita ke aku deh tadi mami harus gitu juga mungkin tapi lihat gak ada gak ada wujudnya cuma disenggol digituin aja wah itu sudah hebat itu itu levelnya levelnya justru menurut aku lebih tinggi level itu gak sih sampai bisa bisa nyenggol ngapa-ngapain gitu bisa nyenggol itu sudah tinggi levelnya sekarang juga rumah kamu ya terlihat kayaknya rumah bekas-bekasnya jaman-jaman Cina masih banyak sana mungkin mungkin jaman dulu ya jaman Belanda bisa jadi dan mungkin disitu lantunya juga gak cuma satu gue ya mungkin banyak ya cuman kamu aja gak kerasa mungkin ya terus aku kan ya positive thinking ya mungkin ya udahlah ya gitu aku gak mempermasalahkan itu sebenarnya ceritanya tuh aku waktu balik dari Jogja menuju ke Cepu aku kan naik travel ya terus disitu ketemu sama ibu-ibu terus ibu-ibu itu kak kayak nanyain aku gitu mbaknya asli mana gitu saya asli Cepu bu saya di jalan ini kayak gitu kan terus dia tuh wah jalan ini deket gak sama rumahnya pak ini kayak gitu dia nanya itu rumah tetangga aku yang ditanggain oh iya depannya oh depannya itu tuh suami saya dulu juga jaga rumah itu gitu katanya jagain rumah kamu hmm ternyata jaman dulu suaminya sempet jagain rumah aku kayak disuruh sama keluarga kamu tapi enggak itu jaman rumah aku masih kosong masih belum ada yang beli gitu loh kata-kata oh masih keluar yang bunyi oh dia yang jaga terus 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 ibunya cerita ke aku gimana sekarang masih akar gak tiba-tiba kayak gitu terus dia tau itu rumah itu angker iya dia tuh bisa gitu loh tanya kayak gitu terus ha? emang angker ya bu? aku tuh kayak gitu terus aku juga aku sambutin sama kejadian aku yang sebelum-sebelumnya dong pasti kayak oh ternyata juga mungkin bener mungkin ada bener emang ada yang bunyi juga kan disitu jadi kenapa penjaga itu kenapa ceritanya? oh iya jadi ceritanya kayak gitu dia itu kan biasanya tidurnya di kamar atas di kamar aku itu ternyata terus tiba-tiba paginya udah ada yang pindahin di bawah gitu jadi dia kayak tidur di bawah gitu di lantai bawah loh ya di lantai bawah berarti dia tidur di atas terus paginya langsung pindah sendiri di bawah ya oh pindah sendiri di lantai bawah sering gitu gitu sering katanya sering dipindahin di lantai bawah di lantai bawah terus ya dia bilang ibunya itu suami saya itu sering gak dipindahin dipindahin dari lantai atas ke lantai bawah terus ya banyaklah kejagalan-kejagalan gitu seperti itulah oke tapi masih ditinggalin sampai sekarang? masih dong tapi sekarang udah udah gak ada apa-apa lagi alhamdulillah oh sampai sekarang kamu masih tinggal di itu ya latunya keluarga kamu nih berarti selesai sudah cerita kita untuk video kali ini ya minggu depan kita akan cerita horor-horor lagi bersama orang-orang yang lainnya yang punya kisah-kisah horror kisah-kisah misteri ya yang punya color ya jadi silahkan komen di bawah kalau kalian punya cerita-cerita yang mungkin ada kaitannya dengan ceritanya Vio tadi ya mungkin rumah kalian juga banyak yang angker atau pernah digangguin di kamar lagi tidur gitu kan silahkan komen di bawah dan itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan akhir kata peace selamat datang di subscribe from Indonesia ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih